Giliran adik Olga, Rina Oktapia yang merestui hubungan Bilmes. Dan like, dan abis itu pantengin terus. Dadah! Kemarin dapat restu dari orang tua Nur Rahman, giliran adik Bilisaputra yang merestui atas nama Rina Oktapia. Mendukung hubungan Bilis dan Memes, sebut Rina Oktapia hubungan Bilis dan Memes sangat cocok sekali. Belak-belakan Rina Oktapia, Amanda, dan Memes. Rina Oktapia lebih memilih Memes menjadi pendamping hidup Bilisaputra. Karena satu keyakinan semoga naik pelaminan. Amin. Lanjut, adik perempuan almarhum Olga Saputra kini sudah berajak dewasa dan makin cantik. Kenalkan kalian dengan nama Rina Oktapia. Rina Oktapia merupakan adik Olga Saputra. Selain Bilisaputra, ternyata Olga Saputra memiliki seorang adik yang jarang tersorot kamera. Rina Oktapia merupakan gadis yang selama ini dibanggakan Olga Saputra. Sebelumnya, banyak yang tidak tahu bahwa Olga Saputra memiliki enam saudara kandung. Mereka yakni Rini Nurrohmah, Nurdianto, dan Bilisaputra. Lalu ada Utoyo Rahman, Rina Oktapia, dan Rosa Juwita. Memang selama ini hanya Bilisaputra yang selalu terekspos karena ia kena tampil di layar kaca. Meski hanya Bilisaputra yang terkenal, namun adik Olga Saputra yang cukup mencuri perhatian. Nama adik kandung Olga Saputra tersebut adalah Rina Oktapia. Nama Rina Oktapia pernah disebut di tengah tragedi pembunuhan Pulau Mas. Rina Oktapia disebut-sebut sebagai teman baik salah satu anak Dodi Triono yang bernama Diona. Bahkan hubungan pertemanan antara Rina Oktapia dan korban plus memiliki julukan Sawadikap Squad. Bermedia dengan Bilisaputra, Rina Oktapia justru tak terlalu aktif menggunakan media sosialnya. Milik akun Instagram, at Rina2799. Tak tampak potret Rina Oktapia bersama Bilisaputra maupun anggota keluarga lainnya. Tetapi ia pernah mengunggah semua video pesta ulang tahunnya yang dihadiri Bilisaputra. Bilisaputra sendiri juga pernah terekam membelikan adiknya barang-barang saat liburan ke Tokyo, Jepang. Hal itu tampak dari Instagram story yang diunggah oleh Bilisaputra pada selasa. Ia merekam wajah adik-adiknya yang menggunakan makeup di wajah sembari menilai mereka yang menor akibat kebanyakan pakai makeup. Bilisaputra menyebut ia tak ingin lagi membelikan adik-adiknya dan juga nih, gara-gara ngeborong makeup nih. Hasilnya kayak gini nih, menor banget sok cantik. Ujar Bilisaputra. Ia merekam sambil tertawa-tawa melihat wajah sang adik bungsu, Rosa Juita. Idih, lulu ya. Besok-besok kagak gue beliin makeup lho ya. Ujar Bilisaputra pada adiknya yang lain, Rina Oktapia. Adik perempuan Olga Saputra kini sudah beranjak dewasa dan makin cantik. Ia merekam sambil tertawa-tawa melihat wajah sang adik bungsu, Rosa Juita. Kini Rina Oktapia tumbuh dewasa menjadi gadis yang sangat cantik dan pandai berdandan. Bahkan penampilan gadis kelahiran 27 Oktober 1999 ini tak kalah keren dari artis muda tanah air. Rina Oktapia bisa tampil dengan casual maupun feminim pada waktu dan acara yang tepat. Penampilan sehari-hari dalam gaya apapun juga selalu simple dan tak terlihat ribet. Akhirnya juga banyak penggemar laki-laki yang melirik adik kandung mendiang Olga Saputra ini. Sangat mulia, Bilisaputra kekasih Memes Prameswari ngasih anak kecil dipong pakai motor gede warna putih. Memes Prameswari sangat bangga sekali Bilisaputra perhatiin orang-orang sekelilingnya. Memes sampai bilang begini, semakin jatuh cinta sama Bilis, Memes Prameswari makin mantap sama Bilisaputra. Lanjut, Bilisaputra yang memamerkan motor mewah kemudian disentil sikapnya melihat penjual yang masih di bawah umur tersebut. Sentilan warganet langsung dijawab Bilisaputra dengan unggahan berikut ini. Bilisaputra tampil keren dengan motor gede berwarna putih dalam unggahan terbarunya di Instagram. Adik almarhum Olga Saputra tersebut tampak sedang berada di sebuah pom bensin. Penampilan Bilisaputra juga tak kalah kece. Ia mengenakan kaos putih, celana cin pendek, dan sepatu sneakers coklat muda. Halem yang dikenakan Bilisaputra berwarna merah dengan tulisan huruf Jepang. Dengan penampilan super keren tersebut, Bilisaputra mengeluhannya meminjam. Gaya walaupun minjam, tulis bilis dan membagikan potretnya di Instagram pada selasa 4 Januari 2022. Unggahan Bilisaputra langsung dikomentari rekan-rekan artis. Mereka memuji penampilan keren Bilis dengan komentar-komentar kocak. Cakep banget, road glide-nya? Komentar Vega Darwanti Ajai, kata Rangga Ilham, suami selfie Kitty Siap ampun Sultan, balas Roy Ricardo Keren banget pembensinnya? Sahot at akun Adiyadityama Cakep bener gambar gajahnya? Tulis akun at Memes Prameswari Gue dong Udah pinjam, tangan keplitek lagi Timpal Imam Darto Namun warganet justru selah fokus kepada penjual anak-anak yang tertangkap dalam foto Bilisaputra. Warganet penasaran sikap Bilisaputra saat bertemu anak-anak tersebut. Seolah menjawab pertanyaan warganet, Bilisaputra membagikan potret lain yang memperlihatkan interaksinya dengan si anak kecil tersebut. Warganet pun menduga Bilis telah memberikan sejumlah uang kepada si penjual anak itu. Selfok sama anak yang jualan. Komentar akut at WahyuXXX Sama mbak, kasian kalau aku posisi di situ pasti aku beli jualannya. Kata akun at YulianaXXX Bukan dibeli malah dikasih duit sama Bilis. Lihat gambar yang satunya. Balas akun at Umi Kulsung Amanda Manopo bersedih dapat tamparan keras Sang mantan Bilisaputra segera menikah Sama memes Premaswari 2022 dikabarkan tidak lama lagi segera lamaran. Diam-diam Amanda Manopo mengikuti Instagram Bilisaputra. Lanjut. Amanda Manopo menjadi salah satu artis yang kerap kali mendapat sorotan. Pasalnya, Amanda Manopo sukses mencuri hati banyak penggemar Setelah sukses menjadi lawan main Arya Seloka di sinetron Ikatan Cinta. Tak hanya karirnya. Kisah semara Amanda Manopo pun kerap kali mencuri perhatian. Diketahui Amanda Manopo baru saja putus cinta dengan Bilisaputra. Bilisaputra dan Amanda Manopo putus pada akhir Februari 2021 lalu. Di saat bersamaan Amanda Manopo sangat sibuk lantaran Sedang stripping sinetron Ikatan Cinta. Sejak saat itu hubungan keduanya dikabarkan berakhir. Setelah putus, Bilisaputra berharap akan ada wanita baik yang datang dan siap untuk menjadi istrinya. Mengingat usia Bilisaputra, kini masuk kepala tiga. Siapa tahu tiba-tiba ketemu wanita yang baik langsung menikah dan gak ada yang tahu. Paparnya di program Kopi Viral. Amanda Manopo sendiri kini masih terlihat sendiri setelah berpisah dari Bilisaputra. Kena tidak mikian, sosok ini sempat meramalkan jika Amanda Manopo bakal berjodoh dengan pengusaha tajir hingga akan segera miliki anak setelah menikah nantinya. Bahkan sosok calon jodoh Amanda Manopo ini beda jauh dengan Bilisaputra. Ramalan ini diungkapkan oleh Denny Darko. Denny mengungkapkan, tak lama lagi Amanda Manopo akan mengakhiri masa lajangnya. Tak sampai di situ saja, ia disebut bakal menikah di usia muda tepatnya di usia 25 tahun. Meski kini dirinya cukup sukses beradu acting dengan Arya Seloka, Denny Darko justru mengungkap keduanya tak berjodoh di dunia nyata. Namun ternyata, khusus foto yang Susan unggah dengan tema sunset tersebut, tak hanya netizen yang membanjiri kolom komentar Susan. Kali ini bahkan sang mantan Bilisaputra kedapatan ikut berkomentar. Billy sindir Susan Sameh, Billy juga pamer pacar baru lebih cantik dari Susan Sameh, yaitu Memes Prameswari. Lebih pengertian, dikabarkan akan menikah awal tahun 2022. Detik-detik Bilmes menuju halal tidak lama lagi Bilmes Lovers, bagaimana lihat Billy dan Memes menuju pelaminan? Dikabarkan dekat selama beberapa waktu terakhir, aktor Bilisaputra dan Memes Prameswari diperkirakan akan menikah. Kedekatan antara Billy dan Memes memang sudah berlangsung cukup lama. Mereka berdua bahkan sudah berpacaran tanpa mengumumkan hari jadinya. Aktivitas keduanya yang kerap membagikan dan saling memposting kebersamaan di Instagram masing-masing, menguatkan persepsi publik bahwa keduanya sedang terlibat asmara. Namun ternyata khusus foto yang Susan Sameh unggah dengan tema sunset tersebut, tak hanya netizen, tulis Bilisaputra via akun adbilski16. Meski hanya berkomentar sedikit, respon Billy tersebut langsung dibully netizen. Seperti diungkapkan oleh beberapa netizen seperti adperhatinemi, adbilski16. Lihat bang, Billy kasusan sudah go public sama pacar barunya, yaitu Fajar Alfian. Doain ya, tetap langgeng. Adbilski16. Yang dulu kamu sia-siain sekarang udah bahagia bang, tambah adgibran kenza. Adbili16. Bang Billy, ada pantu di bang buat Billy. Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ketepian. Mantan mau udah mau ke penghulu, masa kamu masih sendirian? Hahaha, tulis at akun fakihambelsoul. Mengompori. Postingan tersebut telah di-like sebanyak 32,4 ribu kali dan mendapat komentar lebih dari 900 komentar. Detik-detik Bilmes menuju halal, tidak lama lagi Bilmes lovers. Berbahagia lihat Billy dan BMS menuju pelaminan. Dikabarkan dekat selama beberapa waktu terakhir, aktor Billy Saputra dan penyanyi BMS Prameswari diperkirakan akan menikah. Kedekatan antara memes memang sudah berlangsung cukup lama. Mereka berdua bahkan sudah berpacaran tanpa mengumumkan hari jadinya.